Halo semuanya ketemu lagi sama Mas Edwin service hari ini kita ada servisan untuk mengganti keyboard laptop ya laptop Asus ini ya sebenarnya laptop Asus Asher dan lain-lain sama aja ini kasusnya keyboardnya adalah tidak bisa digunakan dalam banyak tombol ya Oke langsung saja kita buka dulu baga bagian belakang kalau ini tipe keyboardnya tipe keyboard tanam ya jadi tertanam di casing bagian atas jadi kita lepas dulu semua baut-baut ini kalau keyboard yang zaman dulu itu dia dicongkel dari depan ya enggak perlu dibuka casing pun bisa tapi kalau keyboard tanam dia harus dibuka dulu casingnya ya kita buka dulu baut-bautnya ya baut-bautnya ini kita buka semua dengan perlahan-lahan ini akan mudah sekali ya tipe laptop zaman sekarang karena bautnya cukup di bodi luar saja kalau laptop zaman dulu itu bahkan keyboardnya juga dibaut ya dibaut ke bodi atau ke casing laptop itu ya Nah ini kita sediakan wadah kita cukup tarik semua baut yang sudah dikendorkan lalu kita simpan di wadah yang sudah disediakan saya menggunakan slotip ya biar nggak kabur ya selanjutnya yang kita gunakan adalah sebuah pembuka atau ini ya nih saya gunakan bekas kartu SIM ya kalian juga bisa menggunakan bekas kartu kredit atau ATM kita congkal sedikit lalu kita tarik searah dengan garis dari casing tersebut ya kita tarik kita tarik ke sekeliling sampai semua kancingan terbuka Nah kita juga dorong dan tarik ya lakukan seperti itu terus sampai benar-benar terbuka perlu diperhatikan harus berhati-hati ya supaya kancingan tidak patah atau terlepas nanti kalau misalnya patah akan benggang ya weh benggang apa itu Oke kita sekarang buka casing atas itu kita terdapat dua buah eh fleksibel atau kabel yang menghubungkan keyboard dan touchpad ya kita buka lagi ya kita buka kita harus perhatikan dengan baik-baik ya ini ada selotip kecil kita singkirkan dulu lalu kita congkel bagian nih pengunci ya ini dia kita pisahkan keyboardnya lalu ini adalah touchpad ya ini juga dilindungi oleh selotip ya kita lepas dulu ya harus berhati-hati ya kalau tidak nanti tertarik bisa lepas nah oke sudah terlepas nah ini dia casing atas jadi keyboard ini tertanam di casing atas laptop tersebut ini yang dinamakan keyboard tanam ya setelah itu yang harus kita lakukan ya ini kotor sekali ya nih disini ada plastik hitam ini jangan sampai dilepas ya jangan sampai dilepas Oke kita beralih ke casing di keyboard tadi Oke disini 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 terlihat disini ya disini penguncinya adalah bodi bodi atau casing atas ya disini keyboardnya menempel pada bodi casing atas nah hal yang pertama kita lakukan harus membuka dulu membuka pengunci-pengunci ini ya ini dia dipanaskan kita bisa menggunakan pinset kita coba Oh ternyata sepertinya ini kuat sekali ya sepertinya tebal sekali jadi nggak bisa ini ya dicengkel ya kita coba sebelah sini juga dutuh sepertinya ini sangat kuat ya Oke itu oke berhasil terbuka sedikit tetapi banyak yang belum bisa terbuka untuk itu kita gunakan dulu ini kita coba dulu disini nah nggak bisa untuk itu kita gunakan dulu ya kita gunakan menggunakan cutter ya Nah ini cutter ini tujuannya adalah untuk memecah nah ini untuk menghancurkan pengunci ini ya ini kan terbuat dari plastik ya jadi ini adalah plastik yang menyatu pada bodi laptop ya bodi atas oke kita hancurkan semua ini lumayan keras ya tidak semua laptop seperti ini ya ada juga yang gampang sekali dilepas ya cukup dicongkel dengan pinset langsung terbuka juga ada cuma kebetulan karena ini susah akhirnya saya buka menggunakan bantuan alat yaitu cutter kita lubangi di tengahnya ya kita congkel di tengahnya nanti dia akan pecah nah sekarang kita cukup tarik dengan tangan bisa nah sudah berhasil terlepas oke selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah menggunakan pinset tadi ya kita congkel apakah sudah kuat nah kan sudah kuat ya kalau ada bagian yang masih susah kita gunakan cutter lagi tapi kalau ini sudah sudah bisa dibuka semua tinggal kita lepas saja perlahan-lahan satu persatu yang perlu kalian perhatikan adalah kehatian-hatian ya jangan gerusa-gerusu saat melepas keyboard ini nah kita tarik seperti ini kita lihat ya kita harus perhatikan ini casing depan ini pemisah antara tombol keyboard di sini di casing ini ini jaraknya akan kecilin dan terbuat dari plastik ini gampang sekali patah jadi hati-hati ya teman-teman saat menarik kita perhatikan pelan-pelan ya kita pelan-pelan sekali oke setelah semua tertarik kita bisa melepasnya dan terlepas secara sempurna nah ini dia keyboardnya yang sungguh-sungguh-sungguh tidak bisa diselamatkan lagi akhirnya harus diganti nah ya keyboardnya ya oke kita singkirkan dulu ya kita singkirkan dulu kemudian kita ambil Oh kita perhatikan nah nanti semua akan dipaskan di lubang ini ya ini nanti akan jadi bahan untuk untuk mengekatkan kembali ini ada keyboard barunya kita pasang tadi warna putih ini warna hitam ya nggak papa karena yang punya laptop sudah sepakat soalnya yang warna putih lagi kosong sebelumnya kita singkirkan dulu kotoran ini ya ini adalah remah-remah atau sisa-sisa plastik yang kita congkel tadi ya ini jangan dibuang dulu karena nanti apabila kita merekatkan dengan bagian keyboard baru dengan bagian casing jika kurang rekat kita bisa gunakan ini untuk merekatkan jadi jangan dibuang ya kita sisihkan dulu di sana nah kita kumpulkan saja pokoknya jangan dibuang oke kita kumpulkan di sana dan kita kembali ke keyboardnya tadi kita tinggal paskan saja ya kita paskan saja ke lubang oke kita presisikan semua nah kita pasang disini aluminium foil dan lain-lain kita paskan lagi nah pokoknya serapih mungkin ya jangan sampai terjadi selip ya kalau misalnya selip nanti kita udah terlanjur dipasang bongkar lagi susah ya oke ini sekarang kita kelentek dulu ini sini ada double tipnya oke kita kelentek dulu nah kita kelentek dulu gini untuk gunanya untuk merekatkan ya untuk merekatkan biar nah dia tidak lari-lari ya nah kita tinggal tekuk saja sedikit seperti ini ya oke sudah lengket kita rekatkan lagi aluminium foilnya disini kita atur-atur sedemikian rupa seperti semula oke kita apaskan semua dulu ya ya sambil diingat-ingat tadi bagian ini nempelnya dimana ya oke setelah semua siap oke ini semua siap sepertinya semua sudah siap nah sekarang coba kita lihat nah disini plastik yang ada di casing ini yang tadi yang sisa tadi ini akan pas masuk ke dalam lubang-lubang pada keyboard nah ya kan tuh semua tuh masuk semua kan nah nanti bagian yang kurang masuk kita akan tambahkan kita coba nah kalau kita pencet seperti ini dia akan ambles karena kita belum merekatkan ya jadi keyboard ini belum merekat kepada casing laptop tersebut nah jadi ambles nah caranya merekatkan bukan pakai lem tapi pakai solder yang jadi kita menggunakan solder kita cukup solder atau panaskan bagian yang ada bagian plastik yang nongol atau yang timbul di lubang-lubang keyboard tadi nah nanti ketika dipanaskan sedikit lalu kita tekan dengan jari ya ini Bang Win ini Mas Edwin service ini agak kebal dengan panasnya solder jadi nggak apa-apa ya Nah ini nanti akan mengunci nah ya kita panaskan semua dulu nanti akan mengunci dengan dan begitu akan lengket bagi lubang yang sudah tidak tidak ada plastiknya lagi kita bisa gunakan sisa-sisa yang tadi yang remah-remah tadi ya kan untuk merekatkan nah kalau misalnya dikiranya sudah cukup atau masih rekat ya tidak perlu ditambah dengan remah-remah tadi begitu ya kita semua semua harus di disolder semuanya semua lubang yang disini harus disolder semua kalau tidak nanti dia akan nah kalau dipencet akan ambles nah ketika semua sudah disolder nah mantap jiwa Oke nah ketika semua sudah disolder maka sudah selesai ya sudah selesai dan kita bisa tes untuk dipasangkan langsung baik ini saya angkat karena siapa tahu ada baut yang selebis itu nanti bisa berbahaya ya Oke plastik hitam yang di atas motherboard itu jangan sampai lepas nanti bisa eh bisa-bisa jadi konslet karena terjadi kontak atau menempel antara keyboard dengan mesin atau motherboardnya jadi plastik ini gunanya untuk memisahkan nah jadi tidak terjadi arus pendek atau short jadi enggak konslet ya enggak rusak Oke kita hubungkan kembali semuanya hati-hati juga ya jangan sampai salah nah karena ini riskan sekali laptop yang menggunakan baterai tanem ini kalau misalnya kita apas-apas ya apas juga ya kan Oke kita pasang dulu jangan dibaut dulu enggak papa ya kita coba kita tes aja kita sudah pasang semua kita rapihkan oke nah ini ini nah sudah rapi sekali ya pantas jadi ya walaupun tadinya warna putih diganti hitam pun masih tetap pantas Oke sudah menyala nah semua sudah rapi ya mantap jiwa jadi nota yo belum jadi sudah kita belum tes ya kita tes dulu kita tes dulu menggunakan keyboard test portable kalian bisa download di Google banyak sekali ya kita tes satu persatu semua tombol nah kita bisa Nah kalau hijau berarti dia normal Oke cukup sekian kalau misalnya sudah selesai di tes kita tinggal baut ya jangan lupa subscribe dan share video ini dan juga comment sampai jumpa